Halo, perkenalkan. Saya Velianto. Saya masuk ke 2005, lulus ke 2008 di TASISIS II. Sekarang saya bekerja sebagai seorang dokter di Puskesmas Ketenggara Petangguran di Jakarta. Awalnya karena emang dekat dari rumah, terus kemudian saya dan orang tua saya datang untuk melihat-lihat dari sini. Terus, oh ada sekolah TASISIS II nih. Makanya waktu itu kita datang, kita lihat dan lingkungannya juga terlihat bagus. Makanya saya dan orang tua saya akhirnya menyetujui untuk sekolahnya di TASISIS II ini. Untuk lingkungan, dulu kita ada dua jurusan, dulu IPA dan IPS. Nah, kalau di sekolah lain mungkin IPA-IPS itu agak bentrok. Nah, tapi kalau di sini kita IPA-IPS itu saling berbaur semua gitu. Jadi nggak ada saling beda-bedain dua IPA, dua IPS itu nggak ada. Nah, terus untuk teman-temannya oke-oke semua, asing-asing semua. Bahkan sekarang udah 13 tahun kita lulus, kita masih kontek-kontekan semua, jadi koneksi masih ada semua. Terus untuk guru-gurunya, guru-gurunya juga oke-oke semua. Sama, gaul dan mereka nggak kaku gitu. Kalau beberapa mungkin ada yang kaku, tapi di sini kita rata-rata guru-gurunya tuh nggak kaku gitu. Jadi sangat enak ngobrol-ngobrol sama murid-muridnya gitu. Dulu kita ada dua guru matematika. Jadi kalau misalkan kita nggak ngerti ini, misalkan dulu ada Pak Basuki. Jadi Pak Basuki ngejelasin, oh kita nggak ngerti, kita boleh nanya ke satu guru lagi. Malah kita disarankan gitu. Jadi sangat fleksibel juga, jadi harus sama guru ini semua gitu. Jadi kita boleh nanya, kita dibiarkan untuk bertanya. Untuk ilmu-ilmu yang saya dapatkan sih di sini, saya belajar untuk mandiri. Terus kebetulan kan karena saya dari luar Jakarta, saya di sini belajar untuk beradaptasi. Terus karena lingkungannya mungkin bahasanya beda, berbeda. Terus budayanya mungkin agak berbeda dengan saya di Pontianak. Jadi makanya saya di sini belajar banget untuk beradaptasi dan teman-temannya sangat membantu sih. Dan nggak ada kayak, eh lu anak daerah. Terus saya di sini juga belajar menghargai orang-orang lah. Karena di sini kan dari TK sampai SMA, semua ada di sini. Jadi kita tahu bagaimana cara untuk bersikap kepada adek-adek kita, kepada guru-guru kita dan orang tua-orang tua. Pesan-pesan saya untuk Tersisius 2, mudah-mudahan Tersisius 2 itu makin maju, makin besar. Punya banyak cabangnya mungkin, murid yang pertama banyak dan menciptakan banyak generasi-generasi penerus bangsa yang top.